Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel video saat ini masih sama lanjutkan dari video sebelumnya tentang Tholly of the Giants the tree of war yang berada di Denmark dimana dimana Denmark itu sempurna dekat kota Alvan West Australia di ketinggian lubangnya dan saat ini kita akan memasuki pintu gerbang dari trik top walk itu sendiri ini harga tiketnya sebesar ini konsesion itu maksudnya dapat keringanan yang seperti yang gajinya dibawah rata-rata gitu bisa dapat koordinan dan dibawahnya itu untuk yang veteran atau para disabilitas yang ada cacat dari apa fisik secara fisik itu juga dapat banyak keringanan dan saat ini kita memasuki seperti tertulis di situ if you watch the video we will like follow this track the bridge and we will be in the middle of giant trees yeah that's one ticket for all of us and keep it afterwards don't worry you can take it to school and shop it mm-hmm that's your something to tell news ini tempat tourist destination yang harus di kunjungi yeah so you can climb on this okay building the tree top walk ini adalah tempat ini apa banyak suku aborigin ya pemilik tradisional Taman Nasional terwakul polenor naluk yang diakui di dunia reach along way away selagi kita memasuki eh sebelum memasuki tracknya apa gak jembatannya itu jembatannya ketinggiannya tuh setinggi 40 meter di atas tanah dan panjangnya itu sepanjang 600 meter yang bisa dilalui atau diakses dengan eh para orang tua yang menggunakan kursi roda atau yang disepara disabilitas yang menggunakan kursi roda jadi sangat eh sangat membantu sekali dan sangat mudah untuk dilalui untuk bagi siapa saja yang mau mengunjungi atau melewati jembatan ini belum memasuki kita antri antri menunggu giliran karena untuk masuk itu harus dibatasi jumlah jumlah orang yang masuk dibatasi untuk yang jalan itu dibatasi berapa orang dan untuk yang berhenti di eh poin-poin tertentu itu juga dibatasi berapa orang karena seperti rocking bergoyang jembatannya itu bergoyang agak menakutkan bagi yang takut ketinggian tapi aman sekali sangat kuat dan kokoh dan jembatan ini waktu dibangun itu menelang korban satu orang meninggal dunia karena jatuh dari ketinggian tersebut selalu ada kejadian seperti itu apalagi ini di hutan walaupun di negara manapun pasti ada nah setiap kelompok atau setiap keluarga atau grup yang datang itu ditanya dari mana asalnya dari kalau dari pet nanti mereka catat dari mana aja jadi mereka harus benar-benar memastikan kita aman untuk memastikan kita aman ya jadi harus jelas asal-usulnya juga meskipun sudah jelas tapi mereka cuma memastikan no wait for the lady keamanan kita for our safety kita akan melihat dinosaur di sana ada beberapa orang yang berada di sana ada beberapa orang yang berada di sana tidak? tidak? Louis, Lysa saya akan menunggu di sebelah sebelah tidak? 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 ini sangat aman nah ini apa load limitnya ini untuk jalan kita per platform itu sekitar 5 orang per platform platform itu ya itu 5 orang nah kita harus menunggu giliran kalau masih ada orang yang berhenti di titik tertentu kita harus menunggu jalannya pelan-pelan gak terlalu terburu-buru jadi harus menunggu nah ini seperti kalau kita berhenti di titik selanjutnya kita akan mencapai titik pertama ketinggian pertama titik ketinggian pertama itu seperti terlihat di bawahnya 40 meter dari bawah dari atas tanah ini titik pertama kita sampai harus menunggu grup sebelumnya untuk melewati jembatannya dulu baru kita akan seperti dijelaskan oleh gaitnya penjaganya itu cukup sedih jembat 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 mereka bergerak sekarang cemun green shirt on you go you're thinking about it just take your time he's old he took forever to walk so good to go yeah jembat he's thinking about it ya no he won't move kadang ada yang sampai menikmati terlalu lama kita harus menunggu lama oops jadi harus benar-benar sabar jadi can you hold my camera no I can't hold your camera oke thank you jadi jaraknya tuh boleh seperti jarak kelompok sebelumnya dan sesudahnya itu seperti 15 orang gitu nanti tapi kalau berhenti di spot platform itu di titik pointnya itu berhenti untuk menikmati keindahan sekitar itu hanya dibatasi 5 orang saja seperti deck gitu ya sekarang anak saya yang cowok yang pegang kamera sekarang saya harus memegang kotol minuman anak saya dan kopi saya jadi jadi ketinggian pohon-pohon ini tuh sangat antik dan kuno karena apa asal-usulnya memiliki asal-usul yang dapat ditelusuri kembali itu 65 juta tahun ke benua supergonwana ketika Australia bergabung dengan apa yang sekarang menjadi Afrika India Afrika dan Amerika Selatan memang kehidupan hutan giant ini hutan tersaksa ini itu adanya disini ya sebagian besar kehidupan tanaman di hutan ini itu adanya di paradaya Australia di sekitar kota ini di kota di Danmark di memori ini anak saya sedang membaca karena ada korban yang jatuh yang sebelumnya sudah saya ceritakan itu yang itu orang itu mati dari mencari membangun kota kota ini ya apa yang terjadi kita bisa pergi sekarang kita tidak boleh, kita menunggu untuk orang-orang untuk keluar biar saya pergi dulu ya pergi tidak apa-apa, kamu pergi dengan maka ayo pergi dengan maka Nah tiap deck ini itu dibatasi ada cuma boleh lima orang Untuk apa kapasitasnya itu Supaya tidak kelebihan Untuk berjalan antara seperti ini Dari kelompok satu ke kelompok berikutnya bisa sampai 15 orang Sampai berjalan kumulir Sampai berjalan di dalam Tauan yang berjalan Selalu terus berjalan Tauan berjalan Tauan berjalan Tauan berjalan, ya okey Setelah berjalan Sebuang berjalan Tepul berjalan Seperti berjalan Dari mana peta awak meletak? Pohon tinggal merah, namanya tinggal merah, tinggal itu maksudnya yang menyebabkan merinding gitu ya. Itu usianya, pohon-pohonnya itu berusia 400 tahun. Informasi di sepanjang jalan yang mengikuti kisah Konwana dan Era, Mezozoikum, nah itu kisahnya. Dengan batangnya yang besar dan berlubang, pohon ratinggal ini sama spektakulernya jika dilihat dari permukaan atas, terdihalnya mereka yang tinggi di kanopi rutan. Kenapa ini sangat bergabung? Sini kita seperti berada di terbang di atas. Oh my gosh, Louise! Pohon-pohon. Congratulations, you are at the highest point of the treetop walk, 40 meters above ground level. Okay, next one. Kita berada di ketinggian tertinggi dari poin tertinggi. Still tower. Gee, I'm trying. I'm trying not to. Okay, just stop and give him a break. Hmm, what are these things for? So you don't slip. So you grit? Yeah. Mami, why is this blocking? Pocos will be down and be underground. We'll see him when we walk back to the car, maybe. Maaf kalau videonya goyang-goyang karena anak sayang merekod. Dan dia konsentrasi sama yang di bawah. C'mon, Mami. C'mon, Mami. You're holding everybody else up behind us. You call that the length time? Stand in the plat. Now you're gonna have a break. Now we can go. No, no, just wait. There's other people stuck at the other end. You need to explain. So we were just at the highest point. There's an old couple waiting at the other end. Doing that, Luz, you're shaking it. You're the one. Yeah, you are. We can start moving it. Menunggu sebentar dan kita baru calah hat. He's not reading the sign properly. He's not reading the sign properly. Ini sekedar informasi yang Anda, yang harus Anda ketahui. Yang pengunjung ketahui, tidak boleh ada anjing. Atau binatang piharaan lainnya. Monday to Sunday, 9 to 5. Dan ini foto-foto yang diambil oleh para pengunjung. Seperti ini ya. Mereka mungkin menggunakan drone. Tentu saja. Dan semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Hopefully this can help you if you want to visit Australia. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day to all of you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.